Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mita Fadila dengan NIM 17 07 03 035 Di sini saya ingin mempersentasikan ringkasan materi webinar Dengan judul Anggur Laut dan Pemanfaatannya Materi pertama dengan judul Pengenalan Penanganan dan Penyimpanan Kolerpa Pengenalan Kolerpa Klasifikasi rumput laut ini Biasanya digolongkan dalam 3 kelas Yang pertama itu ada kelas Rodopise Kedua ada Payopise Dan yang ketiga ada Kloropise Untuk melihat jenisnya Biasanya masyarakat umum ini melakukan identifikasi Dengan melihat morfologinya Seperti bentuk, warna, ukuran talus, tipe percabangan Serta ciri khas yang terdapat pada rumput laut tersebut Kolerpa adalah salah satu jenis rumput laut baru Yang dimanfaatkan dan dibudidayakan Kolerpa dengan nama lain Anggur Laut Juga memiliki nama lain di berbagai daerah Seperti Seagrips di Eropa, Lawi-Lawi di Sulawesi Selatan, Latoh di Jawa, Bulung Boni di Bali, serta Umibundo di Jepang Dan masih ada lagi nama lainnya Untuk identifikasi kolerpa sendiri Kolerpa memiliki 170 jenis spesies Dengan 230 string yang intrasesifik Atau belum seluruhnya diidentifikasi Karena sangat banyak spesiesnya Sehingga Sangat sulit untuk mengidentifikasi jenis kolerpa ini Sehingga Untuk mengidentifikasinya Digunakanlah identifikasi molekuler Untuk melihat spesies yang pas pada kolerpa ini Untuk tahapan identifikasi kolerpa Yang pertama itu Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya Ada Yang pertama Sample Collection Atau Koleksi sampel Koleksi sampel Menggunakan silikagel Yang kedua Ada ekstrasi DNA Yang ketiga ada PCR Yang keempat ada Gel Electrolisis Yang kelima ada Anarsis Sequence Kemudian Untuk hasilnya nanti Akan dibandingkan Dengan data DNA Yang ada pada data genbank Yang ada di seluruh dunia Kemudian Berdasarkan hasil identifikasi Molekuler DNA Kolerpa di beberapa lokasi Indonesia Spesies yang banyak ditemukan adalah Spesies kolerpa Rasemosa Untuk kandungan kolerpa ini Kolerpa memiliki banyak Vitamin dan mineral Pemanfaatan kolerpa Dapat dijadikan sebuah produk Yang sangat disukai masyarakat Akan tetapi Kolerpa memiliki masalah Yaitu mudah rusak Kemudian Setelah rusak Mutu dari kolerpa ini Mengalami kemunduran Serta Kolerpa menjadi tidak layak Untuk dikonsumsi Kemudian Dicarilah solusi Bagaimana cara mengatasi Masalah tersebut Karena itulah Dilakukan sebuah penelitian Kemudian Penelitian ini Dilakukan untuk mencari Yang pertama itu Metode dehidrasi yang cocok Untuk Mengatasi Hilangnya air yang ada Pada kolerpa Yang kedua Metode penyimpanan Kolerpa yang baik Agar kolerpa ini Tahan lama Dan dapat dipasarkan Ke seluruh daerah Dan yang ketiga adalah Metode Rehidrasi Yang pas Artinya Setelah Dikemas menjadi suatu produk Bagaimana produk ini Dijadikan seperti Sedia kalah Proses penelitian Kolerpa Kolerpa pertama Diambil dari Habitat aslinya Ada juga Kolerpa Hasil budidaya Dilakukanlah Pemanenan Kemudian Dilakukan pembersihan Dengan Memisahkan Kotoran yang ada Atau Memisahkan Jenis-jenis Rumput laut lain Dengan kolerpa Setelah itu Didapatlah Kolerpa bersih Kolerpa bersih ini Kemudian dilakukan Pengawetan Cara pengawetannya Dilakukanlah Pemanasan Dehidrasi Dengan Larutan Garam Setelah itu Dilakukan Pendinginan Dengan Air es Selanjutnya Dikemas Baru Disimpan Di dalam Suhu Ciling Setelah itu Dilakukan Uji Rehidrasi Dan Sensori Dengan Diambil Sample Setiap Minggunya Ternyata Hasil Penelitiannya Setelah Diblencing Kolerpa Sesudahnya Lebih Bagus Daripada Produk Originalnya Selanjutnya Materi Kedua Berjudul Diserfikasi Produk Berbasis Kolerpa Apa itu Diserfikasi Produk Jadi Diserfikasi Produk Itu adalah Penganteka Ragaman Suatu Produk Untuk Memperoleh Produk Baru Dengan Nilai Ekonomis Yang Tinggi Tujuan Dari Diserfikasi Produk Ini Adalah Meningkatkan Masa Simpan Dari Suatu Produk Memperluas Pasar Mempermudah Transportasi Meningkatkan Mutu Dari Suatu Produk Serta Meningkatkan Nilai Jual Dari Suatu Produk Itu Sendiri Mengapa Penting Dilakukan Diserfikasi Dari Suatu Produk Kolerpa Ini Yang Pertama Itu Karena Umur Simpan Dari Si Kolerpa Ini Pendek Sehingga Menurunkan Nilai Jualnya Kemudian Jumlahnya Yang Terbatas Di Masyarakat Yang Tinggi Dan Dapat Dikomersialkan Atau Dipasarkan Kemudian Untuk Potensi Dari Kolerpa Ini Sendiri Adalah Kolerpa Merupakan Salah Satu Jenis Rumput Laut Hijau Yang Melimpah Di Perairan Indonesia Kemudian Dapat Dikonsumsi Langsung Atau Bersifat Edible Yang Ketiga Kolerpa Ini Memiliki Bentuk Yang Unik Bentuk Menyerupai Anggur Tetapi Kecil Kecil Seperti Telur Ikan Kemudian Kolerpa Ini Memiliki Cita Rasa Yang Has Asin Dan Gurih Dan Ada Beberapa Kolerpa Seperti Spesies Rase Spesies Rase Mosa Kolerpa Ini Memiliki Rase Yang Pedas Kolerpa Juga Mengandung Nutrisi Vitamin Serta Mineral Yang Penting Untuk Kesehatan Kandungan Dari Kolerpa Ini Sendiri Kolerpa Mengandung Sumber Protein Abati Yang Cukup Sekitar 17-27% Juga Memiliki Profil Asam Amino Tinggi Seperti Asam Glutamat Serin Alanin Dan Jenis Asam Amino Lainnya Serta Merupakan Sumber Mineral Seperti Na Ca Kalsium Fe Mn Dan Zn Serta Kandungan Vitamin Yang Lengkap Seperti A B B1 B2 B12 Serta Mengandung Serat Makanan Yang Tak Larut Dalam Air Kemudian Mengandung EPA Dan DHA Yang Mengurangi Resiko Sakit Jantung Dan Mengandung Senyawa Bioaktif Yang Bermanfaat Bagi Kesehatan Kemudian Untuk Produk Olahan Kolerpa Ini Sendiri Kolerpa Dapat Dijadikan Produk Dihidratif Dihidratif Kolerpa Atau Rumput Laut Kering Sehingga Masa Simpan Dari Kolerpa Ini Menjadi Tahan Lama Contoh Dari Produk Dehydratif Kolerpa Ini Sudah Banyak Dipasarkan Di Seluruh Dunia Seperti Jepang Filipin Inggris Thailand Dan Juga Ada Produk Yang Dari Indonesia Untuk Contoh Produknya Sendiri Kolerpa Dapat Dijadikan Menjadi Produk Olahan Pangan Seperti Biskuit Kerupuk Cracker Dan Cheese Tick Selain Dari Beberapa Produk Olahan Kolerpa Tersebut Terdapat Juga Hasil Dari Produk Penelitian Kolerpa Lain Seperti Saus Kolerpa Mie Kolerpa Bulir Kolerpa Garam Kolerpa Daging Nabati Kolerpa Serta Permen Kolerpa Sekian Persentasi Dari Saya Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh